Intro Hai Selamat datang di Sinegri volume 24 Spesial with the director Kita mau sama Richard Oh my god, apa kabar Koko? Baik, 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 baik Panggilan sayang Koko ya, Koko Richard Koko Richard sibuk apa sih? Sibuk menyelesaikan skenario untuk film yang terbaru Film terbaru ya? Berarti film kelima Akan menjadi film yang kelima Kelima Karena sebelumnya Richard Oh sendiri udah bikin 4 film Yang pertama apa Koko? 2006 Description Without Place 2011 Tapi gak pernah dirilis Terus Melancholism Movement 2015 2015 Terpana tahun lalu Tahun lalu, oke Dan jenis film Koko ini kan Sebenernya bisa dibilang Segmented ya Kayak gak semua orang Mungkin bakal Ini sorry ya Bakal langsung kayak Wah gue suka nih film hiburan Enggak Tapi lebih bikin kita tuh Kayak mikir Jadi sebenernya film apa sih? Sebenernya apa sih yang pengen Disemenin sama seorang Richard Oh? Nah ini pertanyaan aku nih Kenapa sih bikin film segmented mulu? Yang saya tahu Setiap kali kalau mau membuat satu film Saya merasa Saya dituntut satu keinginan Membuat satu film yang mungkin Selama ini belum dibuat orang Atau subjeknya bisa saya explore dengan cara-cara yang berbeda Ya Dan itu saja yang selalu membuat Membuat saya terobsesi untuk Terus mau membuat satu film Saya pikir Kalau mau membuat yang So-called Crowd Pleaser Film-film yang Cenderung nanti Bisa banyak orang suka Saya pikir Siapapun yang membuat film Tidak bisa merencanakan itu juga sih Oke Iya kan? Maksudnya Oh iya Film yang terbaru saya Nanti akan Menyenangkan banyak orang lain Ya Ternyata enggak juga Berarti enggak ngejar Ini ya Enggak ngejar duit Online di Indonesia Saya pikir yang Yang saya katakan tadi itu Kalaupun Sumpah Sumpah Manya Kita tahu rahasianya Bagaimana membuat satu film Yang akhirnya jadi blockbuster Dan jual tiket Jutaan penonton dan lain sebagainya Saya pikir kita juga gak bisa mengulangi Dan saya belum lihat ada seorang sutradara Atau seorang producer mengulangi Satu film itu Beturut-turut Dengan satu formula Terus kalau misalnya ngomongin masalah ide pembuatan film Biasanya selalu ada referensi dari film-film tertentu Atau mungkin dari buku Jadi kayak Nah kepikiran nih bikin film Atau idenya muncul tiba-tiba di otak Karena pengalaman di sebelum-sebelumnya gitu Saya pikir sebaiknya Kalau orang membuat satu film Seperti juga dia menulis satu buku gitu ya Pada saat dia melakukan itu Dia Tidak melakukannya itu Karena terpengaruh oleh film tertentu Atau yang mau nulis Karena buku tertentu Tapi pasti karena endapan di dalam dirinya selama bertahun-tahun Dengan memilih subjek-subjek tertentu Film-film tertentu Buku-buku tertentu Dan Yang menggelitik akhirnya dia mau membuat satu film Pasti satu gagasan Informasi lagi buat kamu nih Koko Richard juga bikin buku ya Udah ada tiga buku yang udah dibikin sama Koko Richard Tapi bahasanya masih Inggris Ada satu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Judulnya Labirin Malang Labirin Malang Ini pertanyaan simpel banget Tapi aku pengen tau Tujuan sebenernya bikin film apa sih Kan kalo misalnya gak tau Koko Richard itu kan Kalo 2006 baru bikin Kenapa gak dari dulu-dulu Kenapa mulai dari 2006 Tujuan pertama bikin film Pengen apa sebenernya Ada banyak Ini pertanyaan yang menarik Dalam pengertiannya Kadang-kadang kita gak tau kenapa Kita itu bisa terbawa Contoh soalnya Saya mulai dengan nulis 3 novel 1999 novel pertama Terus kemudian novel kedua 2000 Tahun 2000 Terus novel yang ketiga 2014 Nah habis itu saya nulis novel Itu seharusnya kan Itu buat saya sendiri juga Ya kenapa saya gak terusin lagi Tapi malah Masuk terus ke film Dan ini dan itu Dan itu saya pikir Susah sekali menjawabnya Karena yang kita tau Ya setiap ada kesempatan Untuk berkarya Kita akan berkarya Mungkin saya yakin Suatu hari Saya akan kembali menulis novel lagi Atau film akan membawa saya Selanjutnya Saya gak tau Karena itu terjadi juga Kepada Beberapa penulis yang akhirnya Jadi sutradara Ada satu penulis Inggris Namanya Alex Gallen Dia yang tulis buku The Beach Akhirnya jadikan film Terus kemudian Terus kemudian Dia habis itu bantu sutradara Daniel Doyle Tulis Skinario Dan terakhir Tahun lalu kalau gak salah Dia sendiri tulis Dan direct film pertama dia Ex Massina Ingat? Dan itu filmnya super bagus Jadi Kalau orang-orang yang tulis novel Saya kira Film-filmnya lebih Secara apa Lebih bertanggung jawab Lebih bertanggung jawab Bukan lebih bagus Lebih bertanggung jawab Lebih bertanggung jawab Pantesan koko Richard ini Untuk membuat sebuah karya Itu kan Biasanya emang menulis sendiri ya Iya Written and directed by Richard Oh biasanya gitu Kalau nonton pilotnya ya Aku pengen nanya dong Kalau di Indonesia ya Sutradara favorit ya Joko Anwar Joko Anwar Joko Anwar Saya pikir Sejak dulu Dia eksplorasinya Dari film ke film Itu bisa lihat Selalu berbeda Dan berkembang terus Terus kemudian Ada juga Karya-karya Karyanya Gari Nugroho Dari film ke film Saya lihat lagi Kadang-kadang Karena kan dia Membuat film yang Sempurna Kayak Opera Jawa Gitu Kadang-kadang Gak begitu sempurna Tapi selalu ada sesuatu Yang membuat saya Tertarik pada karyanya Karyanya-karyanya mereka Iya Dan terakhir Saya lihat karyanya Ng Ginun Contoh soalnya Istirahatlah kata-kata Favorit ya Saya pikir Untuk tahun 2016 Saya anggap itu Film yang paling bagus Kalau sutradara yang Gak disuka ada gak? Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Jadi kamu disebut Lebih baik gak? Karena Ada juga Setelah-setelah Yang Saya pikir mereka Melakukan hal-hal Di dunia Film komersial Yang bagus Gitu Dan ada juga Yang menjerempet Antara Dia mau ke seni Dan Dan komersial Kayak Ubi Iya Jadi saya pikir itu Menarik Ini lanjut Pertanyaan selanjutnya Masih suka gak suka ya Kalau ngomongin film Pasti kita ngomongin aktor Sama aktrisnya juga dong Iya Nah aktor sama aktris yang disuka Siapa nih? Yang menurut Kalau Richard itu tuh Ini aktor sama aktrisnya Keren banget nih Di Indonesia Saya kira Ada beberapa aktor Yang mungkin Mereka itu Sebenarnya Etingnya bagus sekali ya Tapi Di negara kita Mungkin Apresiasi kita Kepada Acting Yang lebih Lebih visible Daripada Emoting Emoting itu Lebih dari dalam ya Jadi Orang kayak Aryo Bayu Salah satu Saya pikir aktor yang Yang Super super bagus Gitu ya Adinya Adinya Wilasti Oh favorit aku Dia seharusnya Dikasih karakter-karakter yang bener-bener Challenging Karena Saya merasa dia Pasti bisa push The limits Gitu ya Presa Radian Is basically All rounded Actor Dan kasih dia script apa Saya pikir Dia bisa Gitu ya Tapi ada gak aktor Atau aktris yang gak disuka Tapi kenapa kepake mului Padahal sebenarnya Menurut kok Richard Dia gak Gak ada sense of art Atau gak ada Gak jago gitu Ada gak Industri kita itu Masih Industri yang Dimana Ada semacam Formula dari Para producer Yang Seakan-akan Agak Terjamin Film ini Kalo kita pake Sama Key Name Nama-nama yang Bisa dipasang Di red Nama Gede-gede Jadi kalo Sistemnya kayak gitu Ya Akibatnya ya Saya pikir nanti Berputar Ada beberapa aktor Yang Yang Kadang-kadang gak cocok Untuk perannya Tapi karena Mereka berpikir Dengan Kombinasi aktor ini Dan ini Kita akan Mendapat kue Yang lebih Besar Ya kan Tapi kalo mereka Lakukan secara statistik Dan hitungan itu Mereka juga Akan tau Yang Nama-nama yang Dianggap besar Dan lain Gak juga jame Itu hanya Perasaan Mereka Pada investasi Mereka itu Sehingga Dia merasa lebih aman Kali ya Kalo kita pake Si A, si B, si Ini gitu Seperti yang saya bilang Kenapa Di luar Ataupun di negara ini Orang terus-menerus Membuat film Karena gak ada Satu formula Yang bisa dipegang Gak 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 ada Yang ada Cuman mereka mau merasa aman lagi Tapi kalo misal aku nonton filmnya Koko Richard ya Yang beberapa Kayaknya suka ada aktor atau aktor yang dipake lagi Berarti Koko Richard punya satu aktor atau aktor pegangan yang Saya pikir Saya suka Bekerja sama Sama aktor-aktor yang Saya cenderung udah tau Atau Kita sama-sama Cukup dekat Jadi waktu bekerja itu Seperti Bukan bekerja Gitu Tapi Sama-sama bereksplorasi Oke Dan Buat saya eksplorasi itu Sangat penting Karena Ketika Kita mau menghidupkan Satu scene Dan kita Mau menghidupkan Karakter Lain sebagainya Yang Kita juga Jangan lupa Karakter yang kita lihat adalah aktor itu Bukan Bukan di otak Ataupun di imajinasi seorang kreator kan Gak bisa loh Situasi beda Begitu dia ganti baju Dan dia ditaruh di profesi tertentu Dan di set Di setting yang Seperti ini Dan itu Otomatis orangnya juga Berubah Jadi apa yang kita lihat itu Seharusnya Yang Yang kita harus Coba ngulik Sampai Kita bisa dapat Gitu loh Ini by the way Koko Richard juga ngajar di KJ ya Jadi Ilmu letak perfilman nya Kalo ngajarin Waduh Keren Itu ditodong Ditodongin Ini yang keren Boleh gak ceritain Ini makna Bulan Film Nasional Seorang kok Richard kamu Saya pikir Setiap kali Kalo kita bicara Industri Film kita Dan kemudian kita Bicara Film Nasional Dan lain sebagainya Dan Saya pikir Yang kita perlu Ingat Itu Bagaimana membangkitkan Industri kita Kita gak cuman hanya banyak Film yang dibuat Tapi Membuat Penonton kita itu Bener-bener curious Terhadap Film-film kita Dan saya pikir Kita ini Peringkatnya memang Udah naik Dalam pengertian Kayaknya audience Udah mulai lebih Percaya pada cinema Indonesia Tapi Masih banyak lagi Yang sama sekali Gak mau tonton Film kita Gitu kan Dan Hal ini gak bisa kita Selalu Ambil Label Oh ini film nasional Ayo 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 Dukung film nasional Bagi saya Setiap kali kalo kau ternyata Kayak gitu Kayak orang yang Kalah perang Yang takut duluan Jadi Perlu dibelain Gitu kan Contoh soalnya Di negara-negara yang maju Dia maju Karena Cinemanya maju Dalam pengertian Penggerapan film itu Matang Dan cerita Dan Esplorasi cinemanya Dan Imajinasi Yang dimasukin Di dalam Terbentuknya Satu film Sebagai satu paket Pengalaman Film itu Saya anggap Satu paket pengalaman Itu Sangat Memikat Penontonnya Dari negaranya itu sendiri Jadi Korea itu Boleh dikatakan Film mereka itu Gak ada lagi Saya lihat Yang bisa dibilangin Kalah Hollywood Karena budget Atau kalah Kalah Karena kurang apa Apa Mereka itu Ya yuk Kalian masuk aja Tapi Disini Kita juga bisa bagus Dan Kalau saya lihat Di negara kita Lanya Membuat film kita Yang bisa membuatnya Kayak Yang seperti Ini dan itu Tapi Harus ada Antara si producer Kreatornya Bahasanya Bahasanya Mungkin agak Lebih sejajar Dikit Sehingga Tau Mau dicapai Itu bagaimana Karena orang-orang Yang nanti Terlalu banyak Keliling festival Itu cenderung Gak dipercayain oleh Sutradara Dia berpikir Orang-orang seperti itu Gak bisa bikin Komersial Cuma pikir aja Orang yang gak punya budget Bisa bikin film bagus Apalagi Dikasih ke budget Itu seharusnya Dia pikiran kayak gitu Kenapa Ketika dia gak ada budget Dia pekerjaannya super Ini dong Dua kali Tiga kali Lebih susah Dan dia harus kreatif Terus dong Coba yang kasih Dia lebih banyak duit Terus Kemudian kasih Dia Satu Kayak syarat Ya paling tidak Film ini Lebih accessible Kepada publik Dan lain sebagainya Ya Saya yakin Filmnya itu Akan jauh lebih bagus Karena Nah Explorasi dia Yang udah ke ekstrim segala macam Bisa dia bawa balik Tapi dengan kematangan Dalam Visi dia Itu kan akan Jauh berbeda Tapi Koko Richard Ini juga mau bikin Film selanjutnya Tadi bocoran Bocoran dong Boleh gak kasih tau Dikit aja Film selanjutnya Ini lagi masih selesain Revisi Film berikut Yang Tujuannya Memang untuk Supaya Lebih accessible Lebih diterima Masyarakat Ya Yang Di segala level Lebih accessible Berarti Lebih menantang buat Koko Richard ya Karena kan film sebelumnya Menantangnya Sebenernya bukan Dalam pembuatannya Dalam pembuatannya Buat saya gak susah Tapi bagaimana Supaya bisa Negosiasi Dengan Baik Dengan Orang yang nanti Berikan duit untuk Membuatnya Sehingga Visi kita sama-sama Tapi sukses ya Buat film terbarunya Koko Richard Eh kasih satu quotes dong Buat temen-temen Cinecraft Yang Quot Film menurut Koko Richard Untuk acting Woody Allen Sering bilang 60% dari acting Adalah tidak acting Gitu kan Terus Untuk directing Si Milo Med Yang bilang Ketika orang-orang Datangin saya Dan memuji saya Film terakhir saya Itu bagus sekali Dan Orang itu Kemudian pergi Dan Saya Berkata Pada Diri saya sendiri Dia Sebenernya Dia dapat gak ya Apa yang saya Taruh di film itu ya Jadi Sebenernya Kalau misalnya ada orang Yang habis nonton filmnya Koko Richard Terus nyamperin Koko Terus bilang Koko filmnya bagus Terus dia pergi Koko galau semalaman Sambil mikir Itu orang sebenernya Bilang bagus tuh Tapi ngerti gak sih Maksud yang saya bikin Tonton aja Jadi buat temen-temen yang Belum pernah nonton filmnya Koko Richard Terus nonton sih ya Karena bener sih Aku juga pernah nonton filmnya Stanley Kubrick Terus dia juga pernah bilang Katanya Karya yang bagus itu Sebenernya bukan karya Yang setelah kita nonton Wah bagus Terus udah Tapi karya yang kita tuh Masih mempertanyakan Tentang si karya ini Sampai nanti-nanti Sampai seterusnya Jadi kita kayak Tetap bercinta sama karya itu Sampai ketakutan Gitu ya Pokoknya Betul gak sih Ya seperti itu Karena Karya itu Ketika dia berakhir Di bioskop Dia seharusnya Mulai di kepala kamu Kayak Waktu saya Dahulu Nonton Nonton The scent of a woman Apacino Yang buta Apacino Yang ambil satu hari Yang mau Memajakan dirinya Kemudian dia mau Bunuh diri Dan satu hari itu Yang dia jalanin itu Begitu Banyak Dan kaya pengalaman Dalam satu hari itu Saya Begitu selesai Film itu Saya sengaja Tidak mau naik Taksi balik Ke hotel Waktu itu Di Singapura Saya nonton ya Dan saya jalan kaki Selama jalan kaki itu Film itu Seakan-akan Tunggu di Kepala saya Dan Dan Saya juga gak tau Dan dulu Gak terpikir Gak Gak bikin film Terlalu lama atau apa Tapi film itu Begitu Begitu Deket Sama Pengalaman Yang kita Dapet Dari Kontak Dengan Satu karya Seperti itu Itu dasyat Dan saya pikir Film-film yang bagus Seharusnya Menciptakan Kontak itu Setelah film berhenti Baru mulai Perdebatan di otak kita Cie Terima kasih Pak Koko Richard Terima kasih Biar gak selek Kapan-kapan Kita main ke Bandung lagi ya Kita majokan Parkir mali Bandung Koko ya Oke Kalau gitu Maktunya pamit Koko Richard juga pamit Dadang Dadang Terima kasih